dengan sifat atau perilaku hemat di dalam ajaran Islam. Hemat di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Salah sebuah daripadanya di surat Al-Furqan ayat 67 ketika menjelaskan ciri-ciri hamba yang baik wa'ibadurrahman jadi ciri-cari dari hamba ar-rahman hamba dari Allah yang disifati dengan pengasih dan penayang itu adalah sebuah sifat ciri orang yang muslim yang taat yang menjadi hamba Allah yang baik adalah ketika menafkahkan hartanya ketika membelanjakan hartanya ketika menginfakkan hartanya dia tidak berlebih-lebihan tidak israf tidak mubazir tidak boros dan juga sebaliknya tidak kikir tidak kedekut tidak memberi sangat sedikit wakana bainadhalika kawama dan dia mengambil jalan tengah tidak kikir dan tidak boros dengan lain kata hemat kemudian boros sebagai sebuah sifat yang buruk yang sebetulnya berlawanan dengan kikir yang sikap tengahnya itu adalah hemat ini sangat dilarang di dalam Al-Quran kalau umpamanya kita tanya mana yang lebih buruk sifat kikir dengan sifat boros di dalam Al-Quran disebutkan bahwa boros itu saudara syaitan sesungguhnya orang-orang yang boros itu merupakan saudara dari syaitan dan syaitan itu kufur terhadap Tuhannya hadirin jamaah yang terhormat jadi karena hal tersebut kita dianjurkan diminta untuk hemat hemat di sini pada seluruhnya bukan hanya ketika berbelanja bukan hanya ketika mengkonsumsi tetapi pada semua perilaku kita diantara doa yang diminta kita panjatkan Ya Allah ampunilah kami ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan kemubaziran kami dalam bekerja wa israfana fi amrina dan kemubaziran kami dalam melakukan sesuatu jadi dari ayat-ayat ini bisa kita simpulkan bahwa larangan mubazir atau perintah untuk hemat dan juga larangan untuk kikir itu tidak hanya pada uang tidak hanya pada belanja tetapi juga pada segala aspek kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kita tidak dianggap boros pada waktu yang ada tersebut begitu juga kita tidak boleh boros dalam arti mengerjakan sesuatu secara santai sehingga harusnya kita bisa mengerjakannya dalam waktu satu hari kita dianggap boros kalau menghabiskan waktu sampai dua hari untuk pekerjaan tersebut hadirin jamaah yang terhormat sekarang ini sifat boros secara budaya itu cenderung dianjurkan iklan-iklan yang ada secara tidak kita sadari mendorong kita untuk boros ini iklan iklan meminta agar kita mengganti pakaian dalam waktu tertentu ketika pakaian itu masih cukup baik untuk digunakan begitu juga banyak sekali iklan meminta kita menawarkan kepada kita model-model baru apakah itu pakaian apakah itu kenderaan apakah itu perabot rumah dan sebagainya ini semuanya ditawarkan untuk kita ganti secepatnya dan kalau itu kita ikuti sebagiannya akan membawa kita kepada kemubaziran karena kita membuang sesuatu yang sebetulnya masih baik masih layak digunakan kalau umpamanya kita ingin mengganti pakaian kita ingin mengganti kenderaan kita maka yang lama itu jangan dibuang kita usahakan untuk tetap dimanfaatkan apakah umpamanya dengan kita sedekahkan kepada orang lain karena dia masih layak dipakai atau kita jual kembali umpamanya seperti kenderaan ya kita beli kenderaan baru kita jual yang lama atau cara-cara lain sehingga sifat mubazir itu bisa kita hindari dan ini juga tidak hanya pada belanja termasuk pada makanan kita menyiapkan makanan dalam bulan Ramadan ini sering berlebih dari yang kita perlukan dan itu sebuah kemubaziran dan itu tidak baik di dalam agama kita hemat berlaku saya ulangi kembali pada semuanya tidak hanya pada belanja tidak hanya pada konsumsi tetapi juga pada waktu pada pekerjaan dan pada yang lain-lainnya sekiranya sifat hemat ini kita jaga dengan baik insyaallah masyarakat kita akan lebih makmur akan lebih baik kenapa seperti itu karena uang yang ada itu akan kita tabung sebagai modal akan kita tabung sebagai persiapan untuk pekerjaan pekerjaan yang bermanfaat ke depan nanti itu tidak habis secara sia-sia hemat itu akan meningkatkan kualitas diri kita demikian yang saya sampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh